Seorang seleb TikTok asal Kabupaten Probolinggo membentak seorang siswi magang di salah satu pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Bahkan, seleb TikTok yang diketahui bernama Luluk Sofiatul Jannah itu sampai mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman karena saking kesalnya. Tak puas, Luluk ingin memberikan pelajaran dengan merekam perilaku berangnya terhadap siswi magang melalui kamera ponsel. Video berdurasi 35 detik hasil rekaman itu lantas diunggah ke akun TikTok pribadinya at luluk.nuril hingga viral. Luluk juga sempat menambahkan beberapa video lain yang direkam di dalam mobil mengenai kronologi persoalannya dengan siswi magang. Luluk murka karena ia merasa mendapat perlakuan tak mengenakan dari siswi magang. Menurut Luluk, siswi magang telah menyepelakannya, menganggap tak mampu membayar produk pakaian anak yang ia pilih dalam jumlah banyak. Aku ini pesan, gak mungkin saya batalin, aku lewat, kamu bilang gak dibatalin, gak dibatalin, dipikir gak bisa bayar belanjaan segini, saya laporin kamu, anak magang kurang ajar, kata Luluk dalam video. Setelah ditelusuri, siswi yang kena omelan seleb TikTok luluk bersekolah di SMKN 1 Probolingo. Perasaan dari dulu, pegawainya KDS ini gak pernah berubah loh ya, kebanyakan songong. Kalian coba deh main ke kota besar, ke mall-mall besar, sambutannya mereka, iya kakak, ada yang bisa kami bantu kakak. Beda sama di KDS. Kita tanya size, aku pernah loh ya, dulu juga sempat tukaran sama pegawainya KDS, cuman gara-gara aku tanya, mbak, ini ada size-nya, gak ada. Warna lain, mbak, gak ada. Tinggal di gantungan. Itu pegawai macam apa, kayak gitu. Pegawai macam apa, kayak gitu. Hei ingat, kalian itu cuman pegawai, kalian tuh dibayar. Sano, bose, kalian itu kasihan. Bosnya kalian itu gak mungkin sesonggong kalian loh ya. Kalian itu babu. Kita ini customer. Ya ampun. Emang dari dulu, gak pernah berubah pegawainya KDS ini. Songong, songong.